Otoritas Jeza Keuangan OJK mencatat tahun 2014 industri perbankan syariah mengalami perlambatan bisnis. Kondisi ini kontras dengan kinerja industri perbankan syariah nasional tahun-tahun sebelumnya. Ani Rahmi akan mengulas tantangan besar yang harus dijawab perbankan syariah. Silahkan Ani. Ya heram memang pertumbuhan aset perbankan syariah berdasarkan statistik perbankan syariah sampai Agustus tahun 2014 ini tercatat hanya sebesar 12,4% secara tahunan. Angka ini jauh di bawah rata-rata pertumbuhan yang dialami oleh aset bank syariah dari tahun 2005 sampai tahun 2013 yang mampu mencapai angka 36,1% per tahun. Sementara rata-rata pertumbuhan aset perbankan nasional ada di kisaran 16,3% per tahunnya. Kita lihat tantangan berat yang dihadapi oleh bank syariah. Laju pertumbuhan aset perbankan syariah mencapai puncaknya pada tahun 2011 yaitu ada di kisaran 49,2% namun setelah itu terus mengalami penurunan di tahun 2012 34,1% dan di bulan Agustus tahun 2014 ini ada di catatan 12,4%. Ada tantangan lain yang terus harus dihadapi oleh bank syariah yaitu adanya kewajiban untuk pemisahan unit syariah. Hal ini tersebutkan dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah khususnya pasal 68 yang menyebutkan jika bank umum konvensional memiliki unit usaha syariah atau UUS yang nilai asetnya mencapai paling sedikit 50% dari total aset bank induk atau 15 tahun sejak berlakunya undang-undang tersebut maka undang-undang di sini diundangan pada tahun 2008 maka unit usaha syariah tersebut harus memisahkan dirinya. Ini artinya pada tahun 2023 nanti semua unit usaha syariah harus spin-off dari induknya namun ada permasalahan yaitu dimana dari sisi permodalan tidak terlalu kuat. Ini membuat ekspektasi otoritas jasa keuangan sendiri terhadap industri perbankan syariah tidak terlalu tinggi sebab untuk melakukan spin-off atau pemisahan unit syariah dengan induk usahanya dibutuhkan modal yang cukup besar dimana bank yang berperan sebagai induk harus menyediakan dana sekitar 500 miliar rupiah lalu dalam 10 tahun ke depan bank unit syariah atau bus yang bersangkutan harus memiliki modal 1 triliun rupiah dan jika di tahun 2023 nanti tidak melakukan pemisahan maka sebetulnya ada pilihan yang bisa dilakukan yang pertama bisa bergabung dengan bank umum syariah yang sudah ada lalu khusus untuk UUS BPD konsolidasi unit syariah menjadi BPD syariah tersendiri lalu sebetulnya berapa banyak unit usaha syariah yang ada saat ini per Agustus tahun 2014 tercatat bank umum syariah ada 12 unit lalu unit usaha syariah ada 22 unit inilah yang nantinya diharapkan akan berubah atau naik menjadi bank umum syariah paling lambat pada tahun 2023 nanti dan masih ada 163 unit bank perkreditan rakyat syariah OJK sendiri telah meminta laporan rencana dan peta untuk unit syariah kepada induk bank hasilnya ada beberapa bank yang akan spin off atau siap melakukan spin off di tahun 2016 sampai 2017 nanti sementara di tahun 2014 sampai tahun 2015 belum ada rencana untuk melakukan spin off dari bank syariah lalu ada juga unit syariah yang masih menunggu 20% dari modal induk lalu sampai akhirnya melakukan pemisahan kita lihat lebih dalam lagi untuk kinerja bank umum syariah dan unit syariah untuk DPK perbandingannya adalah pada bulan Juli dan bulan Agustus tahun 2014 ini untuk DPK tercatat mengalami pertumbuhan cukup besar yaitu sebanyak 14,3% menjadi Rp194,6 triliun dan pembiayaan tumbuh 10,8% menjadi Rp193,3 triliun dan aset tumbuh sebesar 12,4% secara tahunan menjadi Rp251,3 triliun dan ada beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk pengembangan bank syariah yang pertama adalah penambahan modal agar bank syariah bisa atau mampu melakukan ekspansi jaringan dan yang kedua adalah mendesak bank umum konvensional selaku induk dari bank syariah maupun unit usaha syariah untuk serius mendorong perkembangan bisnis anak usahanya seperti meningkatkan permodalan, pemanfaatan jaringan kantor, IT dan menempatkan the best employee di bank syariah agar bisa berinovasi dan melahirkan produk-produk baru karena memang inovasi produk simpanan ini sangat penting dilakukan untuk bisa mengembangkan bank syariah dan yang ketempat adalah bisa melakukan kemitraan strategis dengan korporasi atau juga dengan institusi lainnya dan sosialisasi dan edukasi mengenai perbankan dan keuangan syariah mengingat masih banyak masyarakat yang belum memahami dan memanfaatkan layanan perbankan syariah itulah langkah-langkah yang bisa dilakukan, Hera kembali ke Anda